Sebagai kerajaan tertua di Nusantara dan pengaku hibah Grand Sultan, kerabat Kesultanan Kutai kecewa karena tak diajak diskusi pasca penetapan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara. Pasalnya, hak tanah di lokasi IKN merupakan milik Kesultanan Kutai. Mereka menganggap tidak ada tanah negara yang ada tanah suap raja. Menurut Ketua Pengelolaan Tanah Perwatasan Grand Sultan Kesultanan Kutai Aji Pangeran Aryo Jayawinata, mengatakan tanah di wilayah Kalim tertuang dalam pernyataan pemangku hibah Grand Sultan. Dalam pernyataan tersebut terdapat enam kerabat Sultan yang menjadi ahli waris salah satunya Aji Pangeran Aryo. Pihaknya juga menjelaskan tanah yang ditempatkan sebagai lokasi IKN termasuk Paser, penajam Paser Utara, Balikpapan dan Samarinda merupakan milik Sultan Parikesit Kepresidenan Soekarno ketika bergabungnya Republik Indonesia. Namun pemberian itu hanya sebatas tanah suap raja dan bukan tanah milik negara. Pihaknya juga memiliki legalitas bukti yang diberikan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1902 lalu, jauh sebelum keberdekaan. Para Sultan hanya menginginkan ada pengakuan dari pemerintah terhadap eksistensi keberadaan tanah kesultanan. Kami ini kuasa-kuasa hibah semua nih, kuasa-kuasa hibah, artinya kita meminta supaya layak ramai dan pemerintah dan sebagainya, itu eksistensi kita tuh diakui secara hukum, baik ke hukum juriskultural, juriformal. Karena kami diakui oleh BPN tahun 2011 dan UU-UPN nomor 60, maksudnya 20. Nah, di kutai ini tidak ada tanah negara. Tidak ada. Yang tanah negara itu sesuai BPN nomor 8, apabila di tanah itu bebas dari hak. Pihaknya juga mengklaim tanah kesultanan yang masuk IKN seluas 180 ribu hektare dari Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Semoy, Sepaku, hingga Jonggot.